Ada yang suka kucing, ada yang suka burung, kalau aku reptile Aku sukanya dia Ricisnya mundur dikit, Garaga tuh karakternya aneh karena dia King Cobra juga Dan King Cobra tuh ular mematikan dari 10 besar ular paling mematikan di dunia Oh, udah deh Aku mundur, Alon, Alon Udah, begitu aja Guys, kita sekarang mau dipertemukan sama Garaga Takut gak? Enggak lah Kalau kadang-kadang kita kan jaraknya jauh kan Bentar Tiba-tiba tuh kok harus nanti Mana? Iya, aloh Eh, di rumah kok juga banyak buaya Banyak buaya Hai, cantik, kenalan dong Itu buaya darat Selanjutnya kalian soal Garaga Penasaran banget Nih, sebelum yang keluarin dari kotak itu Karena tadi abis dimandiin, jadi makanya ada di sini Garaga tuh biasanya disimpen di rumah karantina di dalam Cuma beruntungnya Ricis ya harus ke sana Yang pertama adalah Garaga benci lelaki Siapapun lelaki yang kesini Itu pasti dia gigit Irfan Hakim Macem-macem kesini Itu diserang Pasti Beda Soalnya aku bawa sesuatu lah Makanya aman sama dia Sesuatinya apa? Sesuatinya doa Oke, kalau cewek Mungkin Garaga pernah trauma kali Sama hari sakit Sama cewek juga dia nyerang Tapi posisinya cuma lebih kalem Santai banget lah kalau Garaga ketemu cewek Jadi kalau temen-temen di rumah juga penasaran Mau lihat Garaga sama Ricis Sama temennya gimana Kita langsung aja Coba am Oke, kita langsung keluarin ya Guys, detik-detik melihat Garaga, siang Garaga guys, Garaga Lihat-lihat 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 Lihat Lihat kebingung Tuh Oh ini yang paling personal itu? Iya Jadi Kinko berat terviral di tahun ini Oke Hai Hai Jadi karakter Garaga bisa disimpulkan kalau ketemu cewek Dia langsung nunduk Tapi Gue masih belum percaya namanya Uler tetap lah Uler ya Kalau misalkan cowok yang deketin tuh pasti yang Kamu merasa tersaingin nggak dengan dia terkenal Om nggak terkenal Nggak, nggak sih Jauh dia ular gue Oh iya Iya juga ya Dia terkenal ya, dia terkenal yang punya nya Persaingan, kira-kira persaingan bisnis Ya, kira-kira ya Oi Ya Bener nggak? Oh kita nggak pegang gimana caranya Nggak boh Dia masih bisa gigit Iya masih, masih berbisa Masih bisa gigit Jangan deh Kalau menurutku jangan jadi resiko buat Megan sih Kalau sama dia Jangan Jangan deh Hai guys Hai Hai Kami kembali ke Youtube channel kamu Kamu tetap kenal di Youtube aku Ini fans aku pasti banyak yang langsung ngefans sama kamu Kata Garaga bodo amat, gue nggak punya hape Nggak bisa ijaran story ya Oh Ngelu Om Garaga cantik apa ganteng? Dia kan laki Jadi pasti ganteng ya Gara kamu keluar Ayo, keluar Ayo, keluar ya Ayo Ayo sini Keluar, keluar Ayo Ayo, sini Garaga sini Dia katanya mau ngomong apa? Om, om Ke aku doang nanti Tapi kalau keluar orang lain enggak Ayo ganteng lagi Oom Yun Yun Ayo Yun Aku sih berani Kita nggak mau jadi orang penakut Ingat itu Satu hal yang paling dibenci sama orang adalah penakut Kita nggak boleh takut, kita harus berani Badanya Oh iya Tapi dia mencintai aku Kita nggak mau jadi orang penakut Ingat guys Yang pun kalian Kalau apapun Ini nggak tahu apa lagi Dia ngelop badanya Sumpah tuh Badanya ngelop Dia ngelop Lucis Haha, ngeliat ricis lagi Ya, dasar garaga Bener dah Yaaaa Apa sih Itu Duduk aja Tapi emang gitu gayanya Kalau ke cewek gitu Tapi ke laki Kelaki Eh, nggak, nggak boleh Marah, serius Nggak boleh Loh, ular tetep Eh, nggak, murid Oh, kayak layaknya laki perempuan yang ketiga Tingkahnya aneh, serius Kamu salting ya Salting ya Nggak boleh, nggak boleh Dia salting Nggak boleh Ih, dimarahin malah marah Kayak ngurus anak sih Iya, ya Cuma tetep Kita harus protek Karena bagaimanapun Dia berbisa banget Mematikan banget Kan bukannya ada ular Dipotong di giginya Dibuang bisanya Itu menyakiti dia Kasian Kalau garaga ini Dia masih berbisa Dan masih punya gigi Oh, punya pawangnya Iya, pawang Iya, dia pawangnya Gimana sih Orang pas rushing dulu Gak, nggak boleh Gara-gara ngatelur Gue langsung lupa semuanya Maksud aku Om sebagai pawang Punya tameng apa Punya kelebihan apa Sehingga dia nggak gigit Oh, om Bisa ngerti gitu Ada sesuatu yang nggak bisa Paknya ceritain Itu rahasia lah Kita harus menjaga privasi orang Rahasia orang Nanti WhatsApp aku aja ya Rahasia nih Nanti dia bikin story ya Nanti dia bikin story ya WhatsApp ya Nah, ini memang momen paling susah dapet Karena gara-gara bener-bener interaksi sama cewek Cara langsung kayak gini Tapi kan dia hewan om Dari mana dia bisa Tau melihat lawan jenis Apa lagi itu manusia Ada perasaan Walaupun dia hewan Tapi dia punya perasaan Tuh guys Bagi kalian Cowo-cowo yang nggak punya perasaan Kalah sama ular Jadi dia punya perasaan Masa kalian nggak punya Kami mewakili hati perempuan guys Masa kalian kalah sama ular Gara-gara tuh ke Rijis Bener-bener Penasaran banget Dari tadi nyamperin Nyamperin Tapi aku tarik Karena aku yang khawatir malah Oh dia penasaran sama aku Aku emang cewek bikin penasaran Yaaah Cowo-cowo PDKTN aku lama Banget sakit penasarannya Oh, nggak boleh Nggak boleh Gara-gara Umi nggak ngajarin gitu Kamu nggak boleh gitu Masuk nggak? Jadi renget nggak sama? Masih balik Gara-gara masuk Nggak mau Masuk Eeeh 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 Dikasih hadiah Rijis sama Gara-gara Ya, Pup Surprise Tandanya dia udah nyaman sama kita Dia udah penggaja im lagi guys Jadi apa adanya ya Gara-gara Aduh, Gara-gara bener-bener Dia makan apa? Ular lagi Kamu habis Pup Gara-gara Ingat kamu habis Pup Eeeh Ya, ya, ya Berarti dia makannya ular yang ada di sini Oh, nggak ada Kita cari Atau Kadang kita emang beli ular yang buat pakannya Berapa harganya? Sekali makan Murah kok 100-200 ribu Gitu doang Murah-murah 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 Dikasih bisa berapa Dia makannya kayak gimana? Sekali seminggu atau Sekali sebulan gitu Untuk makan tuh Ritmennya kita Tergantung dia Pup Nah, sekarang dia Pup Entah besok atau musa Kita baru kasih makan lagi Om, ngeliatin aku om Tungguin Tungguin Anjolah, Seyo Udah, kasih penanya gimana? Oke Tunggu, kasih ya Gara-gara Nice to meet you Tentang ketemu lagi ya Oke Tentang Gara-gara 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 Tidur lagi ya Udah soren Gitu Om, aku digigit tuh beneran digigit Bener digigit Itu hasilnya apa sih? Enak sih Kayak makan es krim Gak lama Sakit lagi, Cis Om, berapa kali digigit sama dia? Om, berapa kali digigit sama dia? Om, kalau sama Gara-gara baru sekali Kemarin itu yang pasti Om, Gara-gara dari kapan? Ini baru sebulan setengah Karena emang dapet rescue kan kemarin Oh, jadi Gara-gara terkenal itu waktu baru pertama kali Gara-gara Awalnya enggak Karena sifatnya yang aneh itu yang kayak tadi tuh Dia suka ngebentuk-bentuk huruf apa Kalau dia suka sama orang Kayak apa Dia tahu kayak gitu nih, Cis Dadah, Gara-gara Ya udah ya See you Baiklah, jadi kesimpulan dari vlog kali ini adalah Gila-gila Tidak boleh menyakiti apapun Dan siapapun Gak boleh takut, gak boleh patik Itu gak beli, kita dapet rescue Oh, udah beli ya Rescue tuh nangkem Nangkep dia alam Itu ceritanya gimana? Dari hutan apa gitu Ya, ini kebetulan kemarin rescue sama kapak Ini kapaknya ada Tapi kita juga masih nyari King Cobra satunya lagi Namanya Aoda Naga Raga ini Dulu tuh kita ada laporan ya Dari orang di Sumedang Kalau di sana tuh emang ada King Cobra gede yang sering keliatan di pesawahan Ini nih, dia berarti Ini, iya si Gara-raga Infonya dari kapak Kita ke Sumedang Aku ketemu kapak Kemudian kita cari 2 hari Ketemu tuh dari hari terakhir ya Itu berebut Aku sama kapak berebut Jadi bener-bener berebut Siapa yang duluan dapet Itu yang dapet milik buat ini Dia juga sama Pak Pawang Heran gue kok rebutan rebutan ular sih? Ternah rebutan cewek Apa gitu Nah, akhirnya kita sepakat ya Gara-raga aku yang pegang, aku yang menang Tiba-tiba dapet Dia nyesel Ah, katanya, kok gue gak dapet katanya Ya udah kan, udah deal-deal Tapi akhirnya Om dapet apa yang lain Enggak, dapet ikmahnya Ada Dapet ikmahnya doang ya Pak Pawangnya dapet Gara-gak Dia dapet Gara-gara ya Kita rehabilitasi Karena emang awal dapet nih Dia agak dehidrasi Dehidrasi Karena memang di sana itu Sungainya itu bimbah Dan itu kemarau tempoh hari Jadi kita kasih banyak air Bener-bener lu ya Jadi dia tuh uniknya Kalau dia gak suka sama orang itu Dia pasti ngamuk Ngamuk-ngamuk Kalau tadi Tera masuk ngamuk gak? Gak Gak sama sekali Gara-raga Berarti ketemu Richie sama kamu Dia open Welcome, ayo sini Ini rumah aku Kamu diterima sama dia Nah, awal waktu Panji ketemu Gara-raga gimana? Gak apa? Ya sama ya Protect dia Karena kita gak tau juga udah liar namanya Itu pake baju apa? Gak, dia gak ngurus baju sih Oh gak ada Gak ngaruh sih Gendernya aja ya Lebih ke gender Tapi biasanya kalau cewek Rata-rata dia sok ke cewek Kalau itu terima kasih banyak teman-teman udah ikut kita main kerumahnya Gara-raga Yang lebih terkenal daripada Om Panji Gara-raga punya fans club tau Garaxel Bisa subscribe teman-teman channel kita bertiga aku sampe keringetan Yang penting pengalaman pertama Wah itu ngapain tuh? Ini siapain Ini siapain Ini siapain Ini siapain Kita misalkan pesan Gapok pesan ini Gapok pesan ini Ini kalau orang awam lagi berpergian terus ketemu ular liar Apa yang harus dilakuin? Jangan pernah kepo buat nangkep Jangan pernah kepo buat memiliki Pergi Karena posisinya kita di habitatnya Jadi ular itu bisa membayangkannya sewaktu-waktu Jadi pergi aja Tapi kenapa Om ngambil? Karena ada alesannya Alesannya adalah ular yang berbisa ini Kalau misalkan sampe konflik sama manusia di lokasi area pertanyaan itu bahaya Makanya harus direscue Kalau di hutan itu beda lagi Tuju Dan aku ngerti caranya gitu Makanya bisa buat ngambil Kalau yang gak ngerti kan ngambil digigit ninggal Om ngerti? Aku juga pengen dong di mengerti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!